Shalom sidang jemaat, lewat webina kita hari ini Allah mengingatkan kembali supaya kita mengandalkan dan menyembah kepada Tuhan. Dalam Alkitab dan dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak contoh yang nyata. Firman Tuhan iya dan amin, bagi mereka yang tetap beribadah dan mengandalkan Tuhan, maka ini firman Tuhan menyerta hidupnya dikatakan, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ini berbicara mengenai janji Tuhan kepada Salomo ketika dia tetap beribadah dan berpegang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyertai dan tetap ada di sana. Dan kalau Tuhan ada di dalam hidup kita senantiasa, apa yang kita perlukan Tuhan pasti membuka jalan. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak setia, tidak berpegang kepada Tuhan, dikatakan firman Tuhan, itulah sebabnya ia mendatangkan segala malapetaka ini ke atas mereka. Mari tetap berpegang kepada Tuhan supaya kita mengalami berkat-berkatnya.